Wa min ayati khalkus samawati wal ard Dari tanda-tanda keagungan Allah Allah ciptakan langit dan bumi Allah mau mengatakan langit dan bumi Diciptakan oleh Allah di awli dengan kalimat Wa min ayatihi dari tanda-tanda keagungan Allah Kenapa? Karena tidak ada makhluk Yang kasih ide Tidak ada makhluk yang ikut campur tangan disana Tidak ada makhluk yang ikut-ikutan Dalam pembuatan langit dan bumi Siapa yang melakukannya? Allah badi'us samawati wal ard Allah yang membuatnya, kenapa? Karena itu dikatakan Wa min ayatihi Ternyata urusan jodoh Allah katakan Wa min ayatihi ankhala kalakum min anfusikum Azwajah Subhanallah Jadi kalau jodoh ini urusan Allah Luar biasa Allah yang mengatur jangan dengan matan Kenapa? Ini rahasia Allah Kadang-kadang ada gini Puntan ya punten Ibu bapak ngeliat pernikahan Keliatan Nikah Perempuannya biasa tapi lakilannya ganteng banget ya Kita jawab Itu wa min ayatihi Gitu Atau sebaliknya Perempuannya cantik Laki-lakinya biasa aja ya Kita jawab Wa min ayatihi Gitu Jadi kalau udah dikatakan wa min ayatihi Nggak bisa apa-apa Emang udah begitu jodohnya Puntan mumpung dalam keadaan begini nih Ini semua keluarga kumpul Alhamdulillah Puntan pasti agak kaget ibu bapak nih Dalam hubungan rumah tangga keluarga Tidak perlu cinta Masa sih Nggak perlu cinta Cinta itu nggak diperlukan Tapi Yang diperlukan itu adalah Mewadah Warahmat Ibu tahu kenapa cinta tidak diperlukan Karena cinta itu sementara Sebatas usia bunga aja Ibu bapak pernah menginginkan sesuatu Menginginkan sesuatu Pokoknya nanti kalau punya uang Saya beli ini Punya uang beli Setelah uang itu punya Ternyata ada waktu Bahkan sudah di depan barangnya Tiba Ah nggak jadi ah Pernah begitu nggak itu Itulah cinta Cinta itu datang dan pergi Itu cinta Cinta itu datang dan pergi Itulah cinta Makanya untuk rumah tangga Itu nggak perlu cinta Kalaulah perlu cinta Allah akan katakan Waja'ala bainakum mahabbah Tapi Allah tidak katakan mahabbah Tapi Allah kata Waja'ala bainakum mawadah Memang cinta apa? Cinta itu hilang dan pergi Ini cinta nih Cinta nih Puntan Saya gambarkan sedikit Ini cinta nih Untuk diketahui ini cinta Kalau seandainya ada tamu Ini datang ke rumah Begitu datang Pertama datang ke rumah Teman lama kita Dari jauh dari kampung Assalamualaikum Gembira nggak? Waalaikumsalam Masya Allah Selamat datang Udah lama nggak jumpa ini Mau kemana? Ini saya lagi ada urusan di Jakarta ini Udah tinggal di rumah saya aja Daripada di hotel Udah di rumah saya aja Silahkan tinggal di rumah Masya Allah Hari pertama bahagia Sama yang di rumah Bi-Bi panggilin Bi Tolong ketuk pintunya itu Suruh makan sama-sama Masya Allah datang Hari kedua oke Hari ketiga Dua minggu nggak balik-balik Puntan Sambutannya Masih sama nggak dengan hari pertama? Bila perlu matat Nggak usah dipanggil Bi Makan mulu Udah di luar Tiba-tiba Tiga minggu Nggak balik-balik Akhirnya bilang gini Pak-pak Maaf Pak Kalau mau makan di luar Sona ada warteg Udah di rumah Kenapa? Puntan saya tanya Sambutan pertama datang Setelah tiga minggu Beda apa sama? Itulah cinta Bosen cinta Itulah cinta Itulah cinta Kadang-kadang Ini cinta juga ini Kebetulan Kita mau ke Jogja Mau jalan-jalan di Jogja Kan banyak kuliner semuanya Pokoknya mau jalan-jalan di Jogja Ternyata Puntan Ada temen kita dari Jogja Datang berkunjung ke rumah Begitu datang ke rumah ke Jogja Dari Jogja datang temen kita Kata ibu Alhamdulillah ada temen dari Jogja Sambut Pak Sambut Pak Kenapa? Karena nanti kita akan ke Jogja Biar Dia nyambut kita Seperti kita nyambut Dia Minta apa itu? Minta apa? Minta impah Itulah cinta Itulah cinta Jadi cinta itu Hilang dan pergi Cinta itu Kalau berbuat baik Minta balasan Cinta itu Bukan hanya minta balasan Tapi apa? Ada bosennya Ini dari kemarin Nggak pulang-pulang Dua minggu Ditambung Nggak pulang-pulang Itulah cinta Saya dipahami ya? Sekarang punten-punten Mau wadah apa? Lihat-lihat Sekarang Ibu kalau ada tamu Lama di rumah Dua minggu Nggak balik-balik Bosen? Bosen Kasih makan Kasih makan Bosen Tiga minggu Bosen Sekarang saya tanya Bapak Bosen nggak Kasih nafkah sama istri? Nggak Kenapa nggak bosen-bosen? Mau wadah Kalau cinta Akan bilang gini Kalau tamu nih Begitu tamu Tamu bilang gini Maaf ya Kamu udah dua minggu disini Coba sekarang kamu cari rumah lain deh Cari yang kasih makan sama kamu Rumah temen kamu yang lain kan banyak disini Mungkin Mungkin Karena Yang dikedepankan cinta Apakah ada Suami bilang gini Mama Udah dua tahun nih Bapak Kasih nafkah sekarang Tolong cari cowok yang berani Kasih nafkah sama mama lah Ada nggak yang begitu Laki-laki Kenapa mawadah itu Mawadah itu nggak bosen Kasih Sampai pagi keluar Malam datang Kasih lagi Belum kasih Pak Belum ini buat anak yang pertama Ininya yurannya Kasih lagi Pak ini belum bayar Kasih lagi Kasih lagi Kenapa Bapak nggak bosen? Jawabannya Mawadah Nggak pernah bosen Mawadah itu Terus nggak pernah imbal baliknya Mengatakan Tapi ini ya maya Tapi nanti ini Tapi nggak ada Nih sekian Tapi 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 nggak ada Kasih aja Kenapa itu mawadah Nggak bosen Ngeminta balasan Itu mawadah Kata Bapak bilang Tuh Lihat tuh Gitu kan Aku mawadah Sama perempuan juga mawadah Sama siapa? Sama suami Mana mawadahnya? Puntan Saya sampaikan sama ibu Sama Bapak Puntan mawadahnya ini Ibu lagi ngandung capek nggak? Melahirkan capek nggak? Menyusui lagi Subhanallah Yang dahsyat Yang enaknya Begitu itu anak lahir Ditanya Siapa namanya? Fulan Binnya ke siapa? Ke ayahnya Kalau anak itu perempuan Nanti yang nikahin siapa? Bapaknya Nggak ada perempuan begitu Dok dok maaf ya Aku yang kan hamil Aku yang melahirkan Aku nyusui Nanti anak itu langsung binnya ke saya dah Enak aja Subhanallah Ada yang begitu? Semua langsung rela kepada suaminya Kenapa? Mawadah Begitu nanti mau menikah kan? Bapak belakang apa? Mama yang nikahin Nggak sah Tapi Tapi punten Kenapa begitu? Pak Nikahkan anak kita pak Silahkan Dan ibunya ikut seneng Ketika bapaknya nikahin Padahal kebayang Ini anak saya Gimana waktu di perut Waktu ngelahirin saya sakit Menyusui sakit Sekarang udah dinikahin Ternyata yang berhak menikahkan adalah suaminya Kok rela? Jawabannya Mawadah Mawadah itu luar biasa Makanya untuk menjadikan keluarga sakinah Itu apa? Mawadah Subhanallah Yang keduanya apa? Wah Rahmah Apa Rahmah itu? Kasih sayang kan? Buntan Biar lebih enak lagi nih Karena mumpung keluarga yang indah sekali Kenapa? Kita cek daripada keluarga Abu Bakar bersama istrinya Osman bersama istrinya Omar bin Khattab bersama istrinya Bahkan Rasulullah bersama istrinya Ternyata Al-Quran sudah menggambarkan Untuk menjadi keluarga sakinah itu Tidak perlu apa? Cinta Yang perlunya apa? Mawadah Tadi saya gambarkan Mawadah Kalau Rahmah apa? Rahmah itu begini nih Kalau dibilang kasih sayang-sayang gitu ya Tapi saya ganti kabar gini Pegang baik-baik Rahmah itu Saya tanya Ibu yang paling banyak menyakiti hati ibu siapa? Pas Yang paling banyak menyakiti hati ibu itu suami Karena apa? Karena yang paling banyak menyakiti hati suami ya ibu Kenapa? Karena sering ketemu Karena sering ketemu Bisa dipahami ya? Kalau gak pernah saling ketemu Bahkan tidak kenal Bagaimana mau saling menyakiti? Saya bilang dan mengatakan Saya gak pernah disakiti Sama siapa? Sama Misalnya Puntan-Puntan Saya bilang mengatakan Saya gak pernah disakiti Sama siapa? Sama tetangganya ibu Aisyah Saya gak pernah disakiti Tetangga yang mana? Yang di samping kiri kanannya Kenal? Gak kenal Ya bagaimana mau menyakiti? Ketemu aja enggak? Kenal aja enggak? Mungkin Begitu kenal Ketemu Cuma ketemu Saya gak pernah disakiti sama Fulan Emang ketemunya sekali? Iya waktu haji doang Gak pernah disakiti Ini bayangkan Suami istri tiap hari ketemu gak? Berarti wajar Anak kita Ributnya sama siapa? Anak kita Yang lagi main Ributnya sama temen mainnya Kenapa tiap hari ketemu? Kita tiap hari ketemu sama siapa? Sama pasangan Sedikit aja Tersinggung Sedikit tersinggung Maka puntan Yang paling banyak menyakiti hati kita Puntan Ya pasangan kita Maka disitulah perlu rahma Apa rahma? Mudah minta maaf dan mudah memaafkan Itu rahma Keluarga itu jangan malu untuk minta maaf dan jangan malu untuk memaafkan Selesai Ternyata dalam hubungan rumah tangga tidak perlu cinta Karena cinta ini adalah seusia bunga yang sedang mekar Cinta itu butuh balasan Cinta itu bukan hanya butuh balasan Tapi apa? Ada bosannya Tapi kalau mawadah tanpa perlu balasan Dan tanpa perlu bosan Rahma Apa rahma? Rahma ini ternyata Masya Allah Yang sangat indah Apa coba? Mudah minta maaf dan mudah memaafkan Kalau sudah keluarga mawadah Rahma itu yang perlu Dan tanpa perlu balasan